Kisah Misteri Horor Teriak Retno begitu sampai di halaman rumahnya Pemuda itu nampak terkejut dan menoleh, lalu menyeringai lebar garah Retno Eh, ayang Retno Kebetulan, aku sedang mencarimu Ayang-ayang gundulmu meletus itu Ngapain kamu ngintip-ngintip di rumahku? Mau mencuri ya, bentak Retno lagi Hehehe, kok tau sih? Iya, aku kesini mau mencuri hatimu yang goda pemuda itu sambil terkekeh Wedus, sumut Retno kesal Dia cungkannya dahan kering yang semenjak tadi ia pegang Pergi sana, atau ku hajar wajah konyalmu itu dengan kayu ini Dih, galaknya, pemuda itu kembali tertawa Tawa yang dibuat-buat, membuatku yang ikut mendengarnya jadi merasa mual Jangan marah-marah gitu apa, nanti cepet tua loh Asem Retno semakin gira mendengar ucapan pemuda yang ngawur itu Sabar ayang, kata pemuda itu lagi Sambil merogos aku celana komprannya dan mengeluluarkan sesuatu dari dalam kantong itu Aku kesini cuma mau ngasih ini buat kamu Apa itu, dahi Retno mengkerut Lihat, cincin emas Hadiah dariku untukmu sayang Sebagai bukti rasa cintaku padamu Ujar Pardi sambil memperlihatkan sebentuk cincin yang berukuran lumayan besar di tangannya Cih Sudi amat aku menerima cincin dari kamu Retno mendecih Dari mana kamu dapat cincin itu ha? Dapat nyolong ya? Duh, kejam nian tuduhanmu padaku sayang Apakah tampangku ini mirip seorang maling? Uh Baru nyadar ya, kalau tampangmu memang seperti maling Lagipula pengangguran sepertimu mana bisa beli cincin emas sebesar itu? Atau jangan-jangan itu cuma cincin imitasi? Ya enggak dong yang, masa aku tegas sih ngasih kamu cincin imitasi Ini beneran emas lho, dan ku dapat dengan susah payah Memeras keringat dan banting tulang demi untuk bisa membahagiakan kamu Kedalam rumah Namun dengan sigap Pardi menyambar lengan gadis itu Aku belum selesai bicara Red Tajam ucapan Pardi terdengar Lepaskan Jangan berani kurang ajar pada kudi Kurang ajar Justru kau yang tak pernah menghargai kuret Sekian lama aku Plaak, tiba-tiba tangan Retno terayun dan mendarat tepat di wajah Pardi Kau Beraninya Pardi yang merasa terhina menarik tangan Retno dengan kasar Membuat tubuh gadis itu limbung dan jatuh dalam pelukan Pardi Ya Cukup Hentikan Pardi, melihat dilagat yang kurang baik itu Mau tak mau aku terpaksa ikut campur Pemuda itu mendelik ke arahku Pegangan tangannya pada lengan Retno terlepas Gadis itu segera berlari masuk ke dalam rumah Lalu kembali keluar dengan sebuah senapan berburu yang diarsikan tepat ke kepala Pardi Baj NGN kau Pardi Berani kau menyentuhku dengan tangan kotormu itu? Door, dan senapan yang biasa digunakan untuk memburu babi hutan itu pun menyalak Nyaris saja Anda sepersekian detik sebelum senapan itu menyalak Pardi tak menjatuhkan diri Mungkin kepala pemuda itu sudah benar-benar meledak Kerataat Retno kembali mengokang senjatanya Pardi yang merasa terancam segera melompat bangkit dan lari terbirit-birit kembali masuk ke dalam hutan Bahkan pemuda itu tak sempat membawa parangnya yang terjatuh Pengecuul, teriak Retno lantang Aku dan Selamet hanya terpaku sesaat Sama sekali tak menyangka kalau Retno bisa segarang itu Nyaris saja gadis cant itu membunuh seorang manusia Eh dan, suara Selamet terdengar bergetar di belakangku Sementara Retno, seolah tak memperdulikan kehadiran kami Gadis itu bergegas kembali masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan keras Sepertinya kita diusir Matt Gumamku sambil memungut parang milik Pardi yang tergeletak di atas tanah Sejenak kuamati parang itu Bahkan aku sampai mengendus bilah dan gagang parang itu Hmm, sudah kuduga Jadi seperti itu rupanya, tanpa sadar senyumku tersungging Saat aku mendapati sesuatu yang kucurigai dari parang itu Matt, coba kau cium ini Kuacungkan bilah parang itu ke depan hidung Selamet Pemuda itu mengendusnya sebentar, lalu Mambu edus Bau kambing, Selamet meludah ke tanah Sudah jelas ini, sudah sopitif Pasti si Pardi itu yang semalam nyolong kambing milik warga Yang jadi pertanyaan Matt, aku menimang mimang parang itu sambil berpikir keras Apa yang dilakukan Pardi terhadap kambing yang dicurinya itu di tengah hutan sana? Loh, bukannya tadi sampean bilang kalau jejak yang mengarah ke hutan itu cuma sebuah trik untuk mengelambuhi kita mas? Tanya Selamet Itu tadi Matt, sebelum aku melihat Pardi dengan segala gerak geriknya yang mencurigakan itu, ujarku Setelah melihat apa yang diperbuat Pardi tadi, aku jadi berubah pikiran Aku yakin, dia benar-benar membawa kambing itu ke tengah hutan Kenapa dan untuk apa, itu yang perlu kita selidiki Matt Hmm, apa mungkin di tengah hutan sana sudah ada orang yang menunggunya dan siap untuk membeli kambing hasil curiannya mas? Selamet berspekulasi Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Lah itu, Pardi yang kata Retno cuma pemuda pengangguran bisa membeli cincin emas yang lumayan besar Dari mana dia bisa dapat uang kalau bukan dari hasil penjualan kambing curian itu? Menurutmu, kapan ia membeli cincin itu Matt? Selamet hanya mengangkat bahu, tanda tak mengerti Ingat, dia mencuri kambing itu baru semalam Mustahil kalau dia bisa secepat itu membeli cincin Lagi pula, dia baru saja keluar dari dalam hutan Di hutan mana ada toko emas Matt Dan yang lebih mencurigakan, saat dia merasa terancam oleh pindakan Retno tadi Dia justru kembali lari ke dalam hutan, bukan lari ke arah desa Dugaan kumet, memang, ada yang menunggunya di dalam hutan sana Yang siap membayar kambing curian Pardi dengan sebuah cincin emas Aha! Selamet menjentikan jarinya Aku ingat mas Perampok toko emas yang beritanya sedang viral itu Yang masih menjadi DPO sampai sekarang Tepat sekali Kalau begitu, lebih baik segera kita laporkan saja sama Mas Cipto Mas Biar nanti diteruskan ke Pak Kadus desa ini Tidak Matt Loh, kenapa Mas? Kita mesti mencari bukti yang lebih konkret dulu Jadi, kita buntuti Pardi ke tengah hutan sana Weh, ini sudah melenceng jauh dari tujuan kita semula Mas Kita kesini kan, apa salahnya kalau kita menyelam sambil minum air Matt Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui Sambil menyelidiki Pardi, kita bisa sekalian mencari sarang embah jambrong Dan juga membantu Retno mencari jasad bapaknya Ya 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 Aku paham mas Eh, tapi mas Soal si Retno itu, apa sampai menggak curiga juga sama dia? Kenapa menangis? Dia kan perempuan Tinggal sama dia di tempat seperti ini Lalu semalam berani keluiran sendirian ke kuburan dan ke rumah mas Cipto Seolah gadis itu tak punya tasa takut sama sekali Padahal di desa ini kan lagi santer-santernya isu soal macan jadi-jadian itu Lalu, satu lagi mas Jangan lupakan juga soal senapan yang dia miliki itu Hmm, masuk akal juga, gue mampu Tapi itu bisa kita selidiki nanti Matt Sekarang kita fokus dulu untuk menyelidiki Pardi Sebelum dia terlalu jauh masuk ke dalam hutan Siap Kalau begitu, tunggu apa lagi mas? Ayo kita ke mon Berdua, kami pun mulai melangkah menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah hutan Namun baru beberapa tindak kami berjalan Langkah kami terhenti oleh suara berik pintu yang disusul dengan sebuah seruan dari arah belakang kami Hei, kalian mau masuk ke hutan tanpa aku? Serempak aku dan selamat menoleh, dan kami dibuat takjub seketika Beberapa langkah di belakang kami, kini telah berdiri Retno yang dengan gagahnya menyendang ransel dan senapan berburu di pundaknya Jaket dan celana jeans yang membungkus tubuhnya, serta sepatu keks dan topi koboy yang dikenakannya Menandakan kalau gadis itu telah siap untuk ikut berpetualang bersama kami Retno? Kau? Ya Aku ikut, tandas gadis itu sambil melangkah mendekat ke arah kami Tapi Kalian orang asing disini, sama sekali tak tahu seluk beluk hutan ini Terlalu berbahaya jika kalian nekat masuk tanpa didampingi oleh orang yang paham kondisi di dalam hutan sana Hati-hati mas, selamat berbisik sambil menyikut pinggangku Jangan sampai kecantikannya melenturkan kecurigaan kita terhadap gadis itu Bisa-bisa nanti justru kita yang dijadikan tumbal sama dia Apa? Retno mendelik ke arah selamat Eh, enggak, kamu cantik kalau pakai pakaian seperti itu, ujar selamat asal Modus, dengus gadis itu, lalu beralih menatap ke arahku Tunggu apa lagi, ayo kita berangkat Aku hanya mengangkat bahu Sadar bahwa percuma saja untuk mencegah niat gadis itu untuk ikut, aku pun kembali melangkah Retno berjalan di depan kini, menjadi penunjuk jalan untuk aku dan selamat Langkah gadis itu terlihat sangat lincah dan ringan, seolah sudah terbiasa menjelajah hutan ini Semakin dalam kami masuk ke dalam hutan, maka suasana menjadi semakin gelap dan sunyi Pepohonan yang semakin tumbuh rapat dan rimbun, membuat sinar matahari siang tak mampu menembusnya Entah sudah berapa jam kami berjalan, aku tak tahu pasti Rasa lelah mulai terasa, saat kami sampai di sebuah kaki tebing yang menjulang di depan kami Kalian siap mendaki Retno berbalik dan menatap ke arah kami Para pecinta dan para subscriber Youtube kisah misteri horror Aku menunduk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, sambil berusaha untuk mengatur nafasku yang nyaris putus Demikian juga dengan selamat Untuk mengimbangi langkah Retno yang sedemikian cepat dan lincah di dalam hutan saja kami sudah nyaris kewalahan Apalagi kini harus mendaki tebing yang lumayan terjal itu Sebentar, kita istirahat dulu, ujarku di sela-sela nafas yang memburu Ah, kalian payah, setengah meledek Retno lalu duduk di atas sebuah batu besar Gila, kau, jangan-jangan kau keturunan Tarsanya Enteng saja jalan di hutan begini, dengusku lagi sambil menatap tebing bukit yang harus kami daki itu Tebing cadas yang gersang dan panas Tak ada pepohonan yang tumbuh di sana Hanya rumpun semak-semak dan rumput ilalang yang menyelimuti bukit itu Dan dengan matahari yang semakin terik karena mulai condong ke arah barat Aku yakin kalau pendakian yang akan kami lakukan tak akan mudah Goa-goa yang kau cari itu berada di atas sana Retno menunjuk ke atas bukit Jadi mau tak mau kita harus mendaki Kecuali kalau kalian memilih untuk menyerah dan kembali ke desa dengan tangan hampa Cih Siapa juga yang mau menyerah, ujarku sengit Merasa tertantang, aku kemudian bangkit dan mulai mendaki jalan setapak yang mengarah ke puncak bukit Ayo kita buktikan, siapa yang akan sampai di puncak duluan Hahaha, ternyata sangat mudah yang memancing semangatmu Retno tertawa dan mengikuti langkahku Sementara selamat berjalan tersaruk-saruk sambil tak henti-hentinya mengerutu Pendakian yang berat kami lalui tanpa banyak berkata-kata Peluh telah membajir di sekujur tubuh Tenaga pun semakin terkuras habis Tapi usaha kami tak sia-sia Meski dengan perjuangan yang berat, akhirnya kami sampai di puncak Berbeda dengan punggung bukit yang kering dan terjal, di puncak bukit ini diselimuti oleh hutan pinus dan kayu putih Ditambah dengan angin yang bertiup lumayan kencang, membuat rasa lelah kami sedikit bisa terobati Sejenak kami menjatuhkan tubuh di rerumputan, sekedar untuk melemaskan otot yang tegang Retno membuka ranselnya dan mengeluarkan sebotol besar air minum dan beberapa bungkus cemilan Nih, minum dulu Gadis itu mengulurkan botol air minum di tangannya, yang segera disambut dengan rakus oleh selamat Bergantian kami minum dari botol itu Segar sekali rasanya Ah, beruntung kau membawa bekal, kalau tidak Kalian akan mati kehausan di sini, lagi-lagi Retno tertawa Kalian sih, terlalu gegabah Masuk ke hutan tanpa persiapan, itu sama saja kalian cari mati Kukira tak akan sejauh ini kita harus pergi, ujarku membela diri Hahaha, ya sudah kita istirahat dulu sebentar, Retno kembali tertawa dan duduk di sebelahku Kalian ini, orang-orang yang aneh ya Aneh gimana maksudmu, tanyaku pura-pura heran Padahal dia bukan orang pertama yang menganggapku aneh Ya aku gak habis pikir aja, hanya demi untuk membuat sebuah tulisan, kalian rela jauh-jauh datang kemari, jawab gadis itu sambil mengotak atik senapan berburunya Yah, namanya juga hobi Seperti dirimu, seorang gadis memegang senapan seperti itu juga terlihat aneh di mataku, ujarku Sialan, lagi-lagi gadis itu tertawa sambil memukul lenganku Aku hanya tertawa kecil Sepertinya gadis itu mulai bisa sedikit akrab denganku Oh iya, si Pardi itu, orang seperti apa dia, tanyaku mulai mencoba mengorek informasi Kenapa kamu menanyakan orang itu? Bukannya menanyakan soal legenda yang sedang kau cari? Penasaran aja, sepertinya lumayan nyentrik orangnya Kalau soal legenda itu kan kemarin sudah dengar ceritanya dari Embah Mangun Nyentrik dari Hongkong Retno bersungut Dia itu orang yang sangat menyebalkan tau Pemuda pengangguran yang suka godain perempuan Dan aku adalah salah satu korbannya Kamu lihat sendirikan tadi, tingkahnya sangat menyebalkan Jangan terlalu sebal sama orang, nanti lama-lama bisa jadi suka lo Ih, amit-amit deh Retno bergidik sambil mengetuk-ngetuk keningnya dengan menggunakan buku-buku jari tangannya Aku tergelak melihat tingkah absurnya itu Dia sering ke hutan ya, tanyaku lagi Siapa? Retno menoleh ke arahku Ya si Pardi itu Enggaklah, ngapain dia ke hutan? Orang seperti dia lebih suka keluyuran ke kota sana Eh, tapi belakangan ini memang sering aku melihat dia keluar masuk hutan ding Gak tau ngapain Aku sih curiga, dia cuma modus aja buat ngintipin aku Hem, sampai segitunya ya Berarti dia memang benar-benar penggemar beratmu Asem, kembali kulihat Retno memberengut Kalau kejadian yang semalam itu, maksud warga yang kehilangan kambing itu, apa memang sering terjadi? Enggak Dulu memang pernah beberapa kali ada warga yang kehilangan ternak Tapi setelah pelakunya tertangkap, gak pernah ada kejadian lagi Ya baru semalam itu ada kejadian lagi Memang, belakangan desaku agak kurang aman Beberapa kali aku mendengar warga mengeluh kehilangan gabah atau beras Bahkan pernah ada yang kehilangan nasi beserta lauk pau yang disimpan di atas meja Lucu sih kedengarannya Sepertinya maling itu memang orang yang sedang kelaparan Sedikit aneh ya, gumamku Apanya yang aneh, kembali Retno menatapku Ya maling itu, kok bisa sampai segitunya Padahal bisa saja kan dia mencuri barang-barang yang lebih berharga Makanya itu, tadi ku bilang kalau itu mungkin perbuatan orang yang kelaparan Bisa jadi sih Kalau menurutmu, siapa kira-kira orang yang pantas untuk dicurigai? Entahlah, Retno mengangkat bahu Kalau si Pardi? Ah, sepertinya tak mungkin Dia memang orang yang brengsek Tapi untuk mencuri, rasanya tak mungkin Kalau memalak iya Syukurlah kalau begitu Kok syukur? Ya kalau si Pardi nggak suka mencuri berarti kamu aman Aku? Iya Kalau Pardi nggak suka mencuri, berarti kemungkinan dia untuk mencuri hatimu juga kecil Sialan Retno berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah Lama-lama kamu menyebalkan ya Hahaha, hei, kamu mau kemana? Seruku saat melihat Retno berjalan menjauh dariku Mau jalan-jalan Stres aku lama-lama ngobrol sama kamu Sahut gadis itu tanpa menoleh Ah, aku kan cuma bercanda Jangan ngambek gitu dong Dan jangan keluyuran sembarangan Ini di atas gunung, nanti Aku bukan anak kecil Aku hanya tersenyum kecut melihat tingkah gadis itu Lalu mengalihkan perhatianku kepada Selamet yang sejak tadi tak terdengar suaranya Ah, pantas saja Anak itu ternyata telah mendengkur pulas di atas hamparan rumputan Woi Bangun Bisa-bisanya kamu tidur di tempat seperti ini Kuguncang tubuh anak itu Ia mengeliat bangun lalu mengucek-ucek matanya M, ngantuk mas Selamet menoleh ke kanan dan ke kiri Memperhatikan situasi di sekelilingnya Loh, Retno kemana mas? Mangkanya cepetan bangun Retno ngambek dan kabur tuh Ayo kita susul Bahaya kalau sampai dia Alah, dia kan anak sini mas Mana mungkin Kamu ini ya Kamu nggak ingat soal si Pardi Aku semakin yakin laki-laki itu bersembunyi di sekitar sini bersama para perampok itu Tadi Retno bilang kalau belakangan ini warga sering kehilangan makanan Aku yakin si Pardi itulah yang Eh, bau apa ini mas? Selamet mengendus-endus Aku pun segera ikut menajamkan indera penciumanku Seperti bau daging panggang mas Ujar selamet Iya, ini, gawat Ini bau daging kambing bakar met Itu berarti Pardi Pardi Perampok itu Retno Gawat Kiaaa Retno Dari arah sana mas Selamet menunjuk ke arah kiri sambil berlari mendahuluiku Aku pun bergegas mengikutinya Asem Kenapa jadi begini sih? Kenapa sampai membiarkan Retno keluyuran sendirian mas? Omel selamet sambil terus berlari Nggak usah ngomel Kayak nggak tahu sikapnya dia seperti apa Gerutuku tak mau kalah Meski sebenarnya aku memang merasa sangat bersalah Andai saja Ops Stop Berhenti mas Nyaris saja aku menubruk selamet yang berhenti tiba-tiba Beruntung refleksku masih bagus Hingga dapat mengerem laju lariku Kalau tidak Mungkin kami sudah menjadi perkekedel di dasar jurang yang menganga di hadapan kami Hampir sah SSSSTTTT Selamat memberiku kode untuk diam sambil merunduk di sebalik sebuah batu Melihat gelagat yang tak baik itu Aku pun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh anak itu Lihat ke dasar jurang sana mas Bisik selamet sambil menunjuk ke bawah Wedhus Umpatku begitu melihat apa yang ditunjukkan oleh selamet Nunjauh di bawah sana Di dasar jurang nampak nyala sebuah api unggun dengan seekor kambing jantan yang terpanggang di atasnya Dua orang laki-laki duduk tak jauh dari nyala api itu Sementara tak jauh dari mereka Nampak Pardi sedang menodongkan senapan berburu kepada retno yang kini telah terikat di sebatang pohon Bajingan memang si Pardi Jadi ini yang dilakukannya di bukit ini Dua orang itu pasti perampok toko emas yang menjadi buron itu mas Dan si Pardi itu jadi antek mereka Nyolong makanan di desa untuk ngasih makan mereka Pantas saja dia tadi bisa pamer cincin emas Ternyata hasil lampokan, geram selamet Kita harus menyelamatkan retno met, desisku tak mau kalah Aku tau mas Tapi kita gak boleh gegabah Kita kalah jumlah Apalagi senapan retno sudah dirampas sama mereka Terus baiknya gimana met? Kita minta bantuan ke desa saja mas Kelamaan met, keburu mereka kabur Apalagi retno sudah disandera sama mereka Kalau retno keburu di apa-apa yang gimana coba? Iya juga ya Terus gimana dong mas? Tiga lawan dua rasanya tak begitu buruk met Apalagi kalau kita bisa merebut senapan itu Dan kita juga masih punya ini Kuacungkan parang milik Pardi yang kini berada di tanganku Para pecinta dan para subscriber youtube kisah misteri horror Tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kisah terbaru Terima kasih telah menonton